Untuk foto KTP itu kapasitasnya JPG. Di sini kita pilih instansi kementerian agama. Jadi kita tambahkan lewat kerja. Silahkan isi instansinya, misalkan instansi swasta. Nah, di sini dokumennya. Di sini kita pilih, saya menggunakan materi konversional. Kemudian kita klik menu akhiri proses pendaftaran. Kalau seperti ini, kita hanya tinggal menunggu untuk seleksi administrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya mendaftar CPNS dengan lengkap dari awal pembuatan akun SSCASN, pengisian biodata, pemilihan formasi, pengisian riwayat kerja, penguploadan dokumen, dan penyalisasi resumen. Oke, langsung saja kita akses dalam menu website-nya, yaitu SSCASN. Kemudian pilih yang paling atas ini, SSCASN.pkn. Kemudian klik menu buat akun terlebih dahulu, karena kita mau belajar dari awal, sampai penyalisasi resumen. Oke, langsung saja diklik menu buat akun. Oke, kalau sudah seperti ini, jika muncul pop-up untuk mengaktifkan kamera seperti ini, silakan teman-teman klik menu allow, karena ini berguna untuk mengaktifkan kamera saat nantinya teman-teman melakukan swap foto. Jadi saat pendaftaran, sama seperti tahun lalu, kita memerlukan swap foto dan penguploadan foto KTP kita. Oke, kemudian teman-teman silakan isi nomor induk kependudukan atau penik, kemudian nomor kardu keluarga, kemudian nama lengkap sesuai KTP, kemudian tempat lahir sesuai KTP, kemudian tanggal lahir sesuai KTP, kemudian kabupaten kota tempat tinggal di mana KTP diterbitkan, kemudian nomor handphone, kemudian email yang aktif, dan mengisi kode CAPTCHA. Nah, untuk pengisian kabupaten kota, silakan teman-teman input nama kabupatennya, contohnya seperti ini. Jika muncul nama kabupatennya, maka tinggal klik. Kalau seluruh data sudah diisi, silakan teman-teman klik menu lanjutkan. Kemudian silakan klik konfirmasi, dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya input adalah benar. Kita klik ya. Oke, kalau sudah seperti ini, artinya teman-teman sudah masuk di tahap kedua. Silakan teman-teman cek nicknya apakah benar. Nama, nomor HP, email. Jika salah silakan perbaiki. Nah, untuk mengisi nama, usahakan namanya diisi tanpa gelar, karena ini tidak boleh pakai gelar, contohnya seperti ini sudah ada di bawahnya. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jika tidak sesuai silakan diubah. Kemudian mengisi kabupaten kota, sama seperti tadi. Contohnya, saya tinggal dilangkat, saya isi kabupaten saya, langkat. Jika sudah muncul seperti ini, silakan klik. Kemudian mengisi tanggal lahir sesuai jasa, jika sama, bayarkan saja. Kemudian mengisi jenis lamin. Kemudian mengupload KTP. Nah, tinggal klik. Post file. Kemudian cari di mana foto KTP-nya disimpan. Nah, untuk foto KTP itu kapasitasnya JPG. Dan jika ungkahnya berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian jika teman-teman ingin menggau ulang, silakan klik menu klik ini. Nah, di bawahnya ini terdapat swap foto, silakan teman-teman klik ambil foto. Dan swap foto ini akan aktif jika teman-teman mengaktifkan pop-up pengaktifan kamera yang muncul pada Google Chrome saat klik menu pendaftaran. Kita akan klik ambil foto. Oke, foto sudah berhasil diambil. Sekarang tinggal klik menu simpan foto. Oke, foto sudah berhasil diunggah. Klik menu baiklah. Kemudian teman-teman scroll ke atas, silakan teman-teman isi password untuk nantinya login ke akun SSCISN ini. Kemudian mengisi konfirmasi password. Kemudian mengisi pertanyaan pengamanan. Nah, ini digunakan untuk nantinya apabila teman-teman lupa kata sandi dan teman-teman harus memverifikasi pengubahan kata sandi ataupun lupa kata sandi menggunakan pertanyaan pengaman. Di sini ada dua pertanyaan pengaman dan ada dua jawabannya. Silakan teman-teman pilih. Nah, jika semua data sudah diisi, silakan teman-teman klik menu lanjutkan. Oke, jika tampilannya seperti ini, artinya proses pendaftaran teman-teman sudah berhasil. Silakan teman-teman klik menu proses pendaftaran akun yang berwarna merah ini. Oke, proses pendaftaran sudah berhasil. Sekarang teman-teman bisa klik cek informasi pendaftaran lalu ini. Dan teman-teman bisa langsung login untuk mengikuti seleksinya. Nah, kemudian di sini kita mau coba langsung login ya. Saya klik menu lanjutkan login pendaftaran. Lalu klik menu OK lagi. Kemudian kita input nick dan password yang tadinya kita daftarkan. Dan mengisi kode CAPTCHA. Kemudian klik menu masuk. Oke, jika sudah berhasil login di sini, teman-teman akan dialihkan ke menu 1 yaitu pengisian biodata. Yang dimana teman-teman harus mengisi semua biodata yang ada dan menyesuaikan biodata teman-teman berdasarkan ijasa teman-teman. Nah, di sini yang pertama mengisi nama sesuai ijasa. Pastikan nama yang teman-teman input itu sesuai dengan ijasa. Kemudian di sini gelar depan ijasa. Silahkan teman-teman isi bagi yang memiliki gelar depan ijasa. Contohnya gelar dokter, gelar profesor, maupun gelar dokterandes. Kemudian di sini ada gelar belakang ijasa. Nah, untuk gelar belakang silahkan sesuaikan dengan gelar yang ada di ijasa teman-teman. Nah, untuk kali ini kita ingin mendaftar ke pengelolaan penanganan perkara pada formasi kejasaan agung. Untuk formasinya yang dibuka itu untuk lulusan D3. Tidak ada lulusan S1 maupun lulusan SLTA. Nah, kemudian mengisi tempat lahir sesuai ijasa. Tempat lahirnya ini teman-teman harus isi nama kabupatennya saja. Contohnya di sini saya mau isi nama kabupaten Lombok. Nah, maka akan muncul Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Cukup mengisi nama kabupatennya tanpa harus menyertakan tulisan kabupaten. Jadi di sini tempat lahir saya yaitu Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara. Saya pilih. Kalau sudah keluar seperti ini silahkan klik. Nah, tempat lahir sesuai ijasa sudah selesai diisi. Jadi banyak kejadian teman-teman bertanya di channel Youtube saya bagaimana cara mengisi tempat lahir ijasa. Yang diisi itu bukan tempat lahirnya berupa daerah maupun kecamatan. Namun yang diisi itu hanya kabupatennya saja. Oke, kemudian di sini ada tempat lahir berdasarkan KTP. Silahkan diisi tempat lahirnya sesuai dengan KTP maupun ijasa. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijasa. Kemudian di sini ada email yang aktif. Ya, jenis kelamin. Dan di sampingnya ada alamat sesuai KTP. Silahkan dibuat. Silahkan diisi pada alamat teman-teman sesuai dengan KTP. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki KTP baru. Silahkan diisi alamat yang terdapat di KTP baru. Kemudian di bawah ini ada negara domisili. Silahkan pilih saat ini domisilinya di mana. Kemudian provinsinya diisi. Agamanya. Tinggi badan. Nomor telepon. Nah, nomor telepon ini saya isi nomor HP saja. Kemudian alamat domisili saat ini. Nah, jika alamat domisili teman-teman berbeda dengan alamat KTP. Silahkan sesuaikan dengan alamat domisili tempat tinggal saat ini. Kemudian mengisi kabupaten kota tempat domisili saat ini. Bukan di KTP. Jika alamat pada KTP dan alamat tempat tinggal saat ini berbeda. Kemudian status perkahwinan. Kemudian akun media sosial. Di sini saya isi akun Facebook saya. Kemudian nomor ponsel. Isi nomor WA saja. Nah, untuk akun media sosial. Teman-teman silahkan isi nama profil Facebook maupun profil Instagram. Ataupun profil media sosial teman-teman. Kemudian silahkan menulis tanda tangan. Cukup dicurit-curit saja. Sesuai dengan tanda tangan teman-teman. Kalau sudah silahkan scroll ke bawah. Lalu isi kode CAPTCHA ini. Kemudian klik menu selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua. Yaitu memilih jenis seleksi. Di sini seleksi yang saat ini masih dibuka. Yaitu seleksi CPNS. Untuk seleksi P3K guru. Seleksi P3K teknis. Dan seleksi P3K kesehatan belum dibuka. Silahkan dipilih CPNS. Kemudian scroll lagi ke bawah. Klik menu selanjutnya. Oke, kemudian silahkan pilih jenis instansinya. Di sini kita pilih instansi kementerian agama. Jadi kita ketik saja agama. Maka akan muncul kementerian agama. Kemudian kita pilih formasinya. Di sini saya pilih formasi umum. Kemudian jabatannya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin memilih jabatan tenaga kesehatan. Silahkan teman-teman klik checkbox ataupun checklist. Namun bagi teman-teman yang tidak ingin mendaftar pada jabatan tenaga kesehatan. Silahkan aja langsung klik menu pilih. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada menu pendidikan. Silahkan teman-teman pilih pendidikannya. Di sini saya mau pilih pendidikan matematika. Jadi tinggal sesuaikan aja pendidikannya. Dan bagi teman-teman yang tidak tahu formasi apa aja yang dibuka pada kementerian agama ataupun kemenak. Teman-teman bisa buka alaman website-nya yaitu CASN Kemenak. Kemudian pilih website yang ini CASN Kemenak. Kemudian silahkan klik menu pengumuman. Kemudian silahkan klik ataupun download pengumuman CPNS Kemenak. Kemudian silahkan download di bagian lampiran rincian formasi CPNS Kemenak. Jadi di sini teman-teman bisa cek formasi apa aja yang dibuka oleh kemenak. Nah untuk kali ini kita langsung aja pilih formasinya. Di sini saya lulusan matematika. Saya pilih S1 Matematika. Kemudian di sini jabatannya ada beberapa jabatan ya. Ada guru, ahli pertama, guru matematika. Kemudian peranata laboratorium pendidikan ahli pertama. Kemudian statistis ahli pertama. Di sini saya mau pilih yang statistis ahli pertama. Nah bagi teman-teman yang ingin mendaftar di jurusan lain silahkan teman-teman pilih aja sesuai dengan jurusannya. Atau sesuai dengan jurusan teman-teman. Kemudian silahkan pilih lokasi kerja ataupun lokasi formasi. Nah di sini di samping lokasi kerja ataupun lokasi formasi terdapat juga berapa banyak kebutuhan. Ataupun berapa banyak kuota yang dibutuhkan untuk seleksi ini. Nah di sini saya mau mencoba mendaftar pada lokasi kerja provinsi kota saya yaitu Medan. Saya pilih, saya ketik aja Sumatera Utara. Nah maka akan muncul seperti ini. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Terdapat 13 kebutuhan. Lalu saya pilih aja. Kemudian di sini ada lokasi ujian. Saya pilih dalam negeri. Kemudian lokasi tes saya pilih Medan. Sesuai dengan ibu kota provinsi saya. Kemudian IPK-nya silahkan diisi. Contoh IPK-nya 3,6. Kemudian nomor ijasa silahkan diisi sesuai dengan ijasa S1. Saya contohkan seperti ini. Kemudian tahun lulusnya silahkan isi sesuai dengan tahun lulus berdasarkan ijasa. Kemudian silahkan pilih jenis perlindungan tingginya. Di sini saya pilih dalam negeri. Kemudian format tanggal ijasa-nya. Misalkan tanggal ini yang saya buat. Kemudian di sini kita memilih nama perlindungan tingginya. Misalkan Universitas Negeri Medan. Kalau muncul silahkan di klik. Kemudian nama perlindungan tingginya. Di sini Universitas Negeri Medan. Tetap sama ya. Untuk nama perlindungan tinggi yang di bawah. Ini silahkan diisi kembali. Jadi jika nama perlindungan tingginya sudah berubah. Misalkan teman-teman lulus di tahun 2017. Pada saat itu perlindungan tingginya masih sekolah tinggi. Dan untuk saat ini tahun 2024. Perlindungan tingginya sudah Universitas. Jadi silahkan yang atas diisi Universitas. Dan yang di bawah silahkan sesuaikan dengan nama perlindungan tinggi. Yang ada di ijazah S1 teman-teman. Kemudian di sini program studi. Saya memilih Matematika. Kemudian akreditasinya. Contohnya sangat baik. Kemudian akreditasi program studi saat lulus. Nah untuk akreditasi. Itu tidak bisa dilihat dari akreditasi sekarang ya. Jadi ini melihatnya akreditasi saat teman-teman lulus kuliah saat dulu. Jadi sesuaikan aja jika teman-teman nanti akreditasinya lulus kuliah masih sangat baik. Sementara di tahun ini sudah unggul. Maka tetap dibuat sangat baik. Beda cerita. Untuk penguploadan predikat daripada akreditasi. Dari perlindungan tinggi. Itu silahkan di upload sesuai dengan data akreditasi yang telah update terbaru di tahun ini. Nah untuk akreditasi program studi juga. Sesuaikan aja. Kalau sudah semuanya. Silahkan scroll ke bawah. Lalu isi kode CAPTCHA seperti ini. Lalu klik menu selanjutnya. Nah disini mengisi riwayat pekerjaan. Nah bagi teman-teman yang memiliki riwayat pengalaman kerja. Silahkan teman-teman isi nama pekerjaannya. Unit kerja. Deskripsi pengalaman kerja. Silahkan diisi aja. Kemudian disini riwayat kerjanya. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman kerja. Silahkan ditambahkan riwayat kerja. Silahkan isi instansinya. Misalkan instansi swasta maupun pemerintah. Jabatannya. Tanggal mulai kerja. Tanggal selesai kerja. Gaji pokoknya berapa. Nomor SK jika di perusahaan teman-teman menerbitkan SK. Tanggal SK. Lalu nama pejabatnya. Silahkan teman-teman upload SK-nya ya. Surat kerja atau surat pengalaman kerja. Silahkan teman-teman upload disini. Kalau sudah klik menu simpan. Kemudian di bawahnya ini ada riwayat penulisan ilmiah. Bagi teman-teman yang pernah publikasi jurnal. Silahkan teman-teman isi. Caranya cukup klik tambah penulisan ilmiah. Silahkan teman-teman isi judul kerja ilmiah. Tahun publikasinya. Link terpublikasi. Misalkan teman-teman publikasi jurnal. Di Google Scholar. Jadi teman-teman copy aja link Google Scholar-nya. Kemudian silahkan teman-teman isi ISSN-nya. Biasanya kalau teman-teman publikasi jurnal. Tentunya jurnal tersebut pasti memiliki ISSN ataupun ISBE. Oke kalau sudah klik menu simpan. Kemudian kalau sudah isi semuanya silahkan teman-teman klik menu selanjutnya. Nah bagi teman-teman yang tidak memiliki pengalaman kerja. Dan tidak memiliki riwayat penulisan ilmiah ataupun jurnal. Silahkan teman-teman kosongkan saja. Atau teman-teman skip aja. Kemudian langsung teman-teman klik menu selanjutnya. Nah disini saya sudah masuk ke laman upload dokumen. Yaitu di tahap kelima sebelum resume. Disini saya mendaftar di instansi kementerian agama. Dan beberapa dokumen yang harus saya persiapkan. Di antaranya yang pertama ada surat penyataan. Surat lamaran. Kartu tanda penduduk. Bukti sertifikat akreditasi perguluan tinggi atau program studi. Kemudian ada ijazah sesuai ketentuan. Transkip nilai. Dan pas foto dengan pakaian formal dengan lantar belakang warna merah. Nah tentunya sebelum teman-teman upload dokumennya. Tentunya teman-teman harus mempersiapkan dokumen-dokumen ini terlebih dahulu. Nah disini saya sudah mempersiapkan dokumen-dokumennya ya. Ada beberapa dokumen termasuk foto. Dan ini saya sudah bisa langsung upload. Nah disini tentunya ada minimal kapasitas daripada file. Pastikan filenya tidak lebih dari 1000KB. Karena kalau lebih dari 1000KB. Teman-teman tidak akan bisa upload dokumen tersebut. Nah cara untuk mengecilkan kapasitas dokumen. Teman-teman bisa melakukan compress file. Menggunakan aplikasi ataupun langsung ke situs web. Yaitu saya rekomendasikan pdf2.com Nah disini lebih mudah untuk mengkompresi ataupun mengkonverter file yang diinginkan. Nah disini saya akan langsung upload dokumen. Yang pertama saya mau upload surat pernyataan dulu ya. Yang sudah ditandatangani dan sudah dibubuhi matri. Disini kita langsung saja klik menu unggah. Nah disini dokumennya. Disini kita pilih saya menggunakan matri konversional ataupun matri tempel. Kemudian saya post file. Nah sekarang kita upload surat pernyataan. Kita coba simpan ya. Nah maksimal ukuran berkas yaitu 1000KB ya. Ini file saya ukurannya 1194KB. Jadi tidak bisa di-upload. Nah ini kita coba compress. Kita compress datanya. Kita buka website pdf2.com Kita pilih pdf kompresor yang ini. Ya kemudian kita upload file yang tadi. Ini pernyataan. Lalu tunggu sampai selesai compress. Nah kalau sudah tinggal download. Dan otomatis filenya menjadi 290KB ya. Sudah di-download. Sudah di-compress. Nah sekarang coba kita upload lagi yang tadi. Ya yang sudah kita compress. Di laman download. Ini dia. Kita coba simpan. Oke unggah berkas berhasil. Klik baiklah. Kita klik. Nah disini satu dokumen surat pernyataan sudah berhasil diunggah. Nah untuk mengantisipasi kesalahan dalam penguploadan dokumen. Teman-teman bisa langsung klik menu lihat ya. Untuk melihat apakah dokumen yang teman-teman upload sudah benar atau tidak. Disini sudah benar. Surat pernyataan. Ini sudah selesai. Nah sudah aman ya. Kita close aja. Kemudian kita mau unggah dokumen kedua yaitu surat lamaran. Klik unggah. Kita pilih lagi jenis materinya. Kita pilih yang tempel. Lalu kita close file. Kemudian disini kita mau coba upload surat lamarannya ya. Surat lamaran. Kita simpan. Dan unggah berkas berhasil. Jadi kalau kapasitasnya kurang dari 1000 KB itu lantar aja ya teman-teman. Jangan sampai lebih satu angka pun. Usahakan di bawah 1000 KB. Sekarang kita mau cek berkas yang kedua. Apakah sudah berhasil atau tidak. Kita klik no. Lihat. Oke ini surat lamaran ya. Sudah berhasil. Kita ini upload. Kemudian disini ada KTP ya. Kita unggah KTP. KTPnya formatnya JPG ya teman-teman. Bukan PDF. Wajib CPG. Dan maksimal kapasitasnya 500 KB. Ini kita unggah. Coba kita unggah yang JPG. Oke. KTP sudah berhasil terunggah. Bisa kita lihat ya. Kita cek. Nah file KTPnya sudah berhasil. Di unggah. Kemudian kita mau mengupload dokumen keempat. Yaitu bukti akreditasi perpulauan tinggi. Dan atau program studi. Disini saya mau upload akreditasi perpulauan tinggi. Kita klik unggah. Lalu ini akreditasinya. Nah sudah berhasil. Sekarang kita coba lihat. Ya akreditasi perpulauan tinggi sudah berhasil di upload. Kemudian disini ada ijazah asli sesuai ketentuan. Saya mau upload ijazah ya. Kita unggah lagi. Ijazah S1. Sudah berhasil juga terupload. Bisa kita lihat dulu. Nah ini ijazahnya sudah berhasil di upload. Kemudian transkip nilai ya. Kita unggah. Transkip nilai. Sudah berhasil juga. Kita cek lagi. Nah ini sudah benar. Transkip nilai. Sudah aman. Kemudian pas foto. Kita unggah. Nah sudah berhasil terunggah. Bisa kita cek. Oke pas foto sudah berhasil juga di upload. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Yaitu ke menu resume. Sekarang kita klik menu selanjutnya. Nah sebelum klik menu selanjutnya. Kita harus cetak dulu kartu informasi akun ya. Kita klik cetak kartu informasi akun. Oke sudah berhasil tercetak ya. Oke kalau sudah tercetak. Klik menu selanjutnya. Sekarang kita mau masuk ke tahap resume ya teman-teman. Nah disini tugas teman-teman hanya cukup checklist-checklist aja. Namun untuk itu jangan lupa di cek terlebih dahulu. Barangkali ada data yang salah. Ini kita cek list aja. Ya checklist kalau sudah benar cek list aja. Kemudian disini juga ya. Nama sesuai jasa. Gelarnya kalau nggak ada. Nicknya. Titelnya. Kabupaten kota. Kampusnya. Pendidikan. Nomor ijasa. Cek list aja semua. Tanggal ijasa ya. Tahun lulus. IPK nya. Kemudian ini. Juga di cek listin. Untuk memastikan lagi. Sebelum di cek list. Teman-teman lihat lagi ya. Yang pertama surat penyataan. Oke sudah benar. Yang kedua ini ada surat lamaran. Sudah benar juga. Yang ketiga ini ada KTP. Oke. Yang keempat ada akitasi. Sudah benar ya. Yang kelima ada ijasa. Sudah. Yang keenam transcript nilai. Oke. Yang ketujuh ini pas foto. Sudah benar. Sekarang kita cek listin. Cek listin semua. Oke. Kalau sudah benar semua di cek. Silahkan di klik ini. Centang ini. Kemudian. Kita klik saya setuju. Ya. Kemudian kita klik menu. Akhiri proses pendaftaran. Kita klik menu iya. Sekarang kita sudah berhasil melakukan finalisasi daripada resume ya. Semua dokumen yang kita isi tidak akan bisa kita ubah. Kalau sudah seperti ini. Kita hanya tinggal menunggu untuk seleksi administrasi. Jadi kalau lalu seleksi administrasi. Nanti akan ada informasinya di bawah ini. Di sini kita juga dapat download cetak kartu pendaftaran CSN. Ini kartunya sudah di download. Nanti bisa kita bawa saat melakukan seleksi ujian TKD. Jadi bisa kita bawa untuk bukti. Dan nantinya informasi ke lulusan CPNS tahun 2024 untuk seleksi administrasi. Nanti akan muncul di bawah cetak kartu ini. Oke sampai di sini. Semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.